Kenapa orang-orang tidak suka dikaitkan dengan kera atau monyet, terutama di teori evolusi Meskipun teori evolusi tidak mengatakan manusia lahir dari kera atau monyet, namun tetap saja dibenci Well, hal itu sangat wajar, dikarenakan faktor seleksi alam itu sendiri Spesies manusia diharuskan untuk mempertahankan spesies mereka sendiri Berhubungan seksual dengan spesies yang lain tidak menghasilkan apa-apa Bentuk benci kita adalah bagian dari seleksi alam itu sendiri Makanya kita lebih menyukai simpanse dan monyet yang bertingkah seperti manusia Ketimbang kita adalah saudara dekat antar spesies, simpanse, atau monyet Kita menganggap kera itu hewan yang jelek dan jijik jika kita berhubungan seksual dengan mereka Hmm, apakah kera juga berpikir kita adalah spesies yang seperti itu? Terima kasih telah menonton!